Saya sudah umur 45 tahun tapi belum memiliki akte kelahiran Sedangkan ketika ingin membuat akte kelahiran perlu buku nikah kedua orang tua Sedangkan pernikahan kedua orang tua tidak tersatat bagaimana solusinya Oke ini banyak sekali terjadi permasalahan semacam ini ya Orang-orang zaman dulu itu biasanya belum tertip administrasi selain hal tersebut ya Zaman dulu, zaman di bawah tahun 2000 itu pencatatan sipil, pencatatan pernikahan, pencatatan apapun Itu masih belum terorganisir, belum tersatat secara rapi dan belum bisa diakses secara online ya Jadi biasanya permasalahan tersebut muncul Sehingga ketika tidak memiliki akte kelahiran Misalnya sudah seperti permasalahan tadi sudah umur 41 tahun belum memiliki akte kelahiran akhirnya bingung Ini biasanya ketika akan mengurus ke arah waris ya Untuk ahli warisnya siapa, tidak ketahuan Sedangkan perlu akte kelahiran Ini akte kelahiran kan yang membuktikan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah atau orang tuanya siapa Jelas sesuai dengan akte kelahiran Akte autentiknya kan disitu ya Yang sebagai bukti di pengadilan juga Bagaimana langkahnya? Langkahnya Anda bisa melakukan isbat nikah untuk kedua orang tua Anda ya Jadi yang pertama Anda ajukan permohonan pengadilan mengenai permohonan isbat nikah Untuk pernikahan kedua orang tua yang sudah sangat lama Misalnya di tahun 60 atau 70 atau 80 Yang belum tercatat ya Nanti syaratnya ketika sudah diajukan permohonan tersebut Syaratnya seluruh ahli waris ya Seluruh anak-anaknya misalnya ada 4 orang anaknya Harus hadir di persidangan ya Nanti buat permohonan Ajukan permohonan ke pengadilan Setelah itu datang Bawa saksi bahwa memang terjadi pernikahan di tanggal tersebut Atau secara agama atau apapun Setelah itu nanti masjid laki akan mempertimbangannya Ketika nanti isbat nikah tersebut dikabulkan Maka nanti diterbitkan pencatatan pernikahan di tanggal tersebut orang tua Pemohon Ketika sudah diisbatkan Nanti bisa untuk membuat akte kelahiran para anak-anaknya Setelah itu nanti bisa untuk mengurus ahli warisnya Seperti itu ya Jadi untuk ketik Sebenarnya langsung bisa membuat akte kelahiran Bisa namun biasanya hanya tertulis nama ibunya saja Atau nama kedua orang tua Namun tulisannya pernikahan tidak tercatat Seperti itu ya Jadi kalau ingin bagus Pengen nikahnya tercatat Ya diisbatkan terlebih dahulu Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh